Sar MTA DIY berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan Sar Mini Challenge yang digelar dalam rangka HUT ke-47 Basarnas. Prestasi ini pun dijadikan pelecut bagi masing-masing anggota Sar MTA untuk lebih semangat berdakwah melalui bidang rescue. Bertempat di halaman kantor Basarnas Yogyakarta berlangsung apel dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-47 Basarnas pada hari Kamis. Basarnas mengundang tidak kurang dari 700 peserta upacara yang terdiri dari TNI, Polri, Damkar, PMI, serta berbagai potensi relawan di Yogyakarta. Pada peringatan HUT Basarnas ini sekaligus menjadi hari yang istimewa bagi Sar MTA daerah istimewa Yogyakarta. Istimewa sebab Sar MTA diundang secara khusus di antara para tamu undangan lainnya untuk maju ke depan podium utama untuk menerima hadiah lomba sebagai juara pertama Mini Challenge yang digelar pada Sabtu lalu. Ini merupakan kemenangan Sar MTA DIY yang kedua setelah beberapa bulan lalu berhasil meraih juara kedua dalam lomba Prahu Karet di Waduk Sermo, Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Kemenangan ini pun disambut hangat dan penuh rasa syukur oleh para personil Sar MTA. Sebab dalam lomba ini harus menyisihkan 25 potensi Sar dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang selama ini sudah cukup berpengalaman. Ini menandakan bahwa kita itu harus giat lebih mumpuni lagi, lebih profesional dan tak lupa untuk mengedepankan unsur da'wah. Jangan sampai ketika kita giat kita meninggalkan unsur-unsur da'wah sehingga kita tidak terkontrol lagi. Sementara Kepala Basarnas Yogyakarta lalu Wahyu Effendi berharap prestasi yang dirahisar MTA bisa menjadi pelecut semangat untuk lebih profesional dalam setiap kegiatan. Harapan kami kepada MTA semoga MTA semakin meningkatkan profesionalnya, keterampilannya, sehingga dalam melaksanakan operasi Sar bisa lebih cepat dan efektif. Dari Bantul Darah Istimewa Yogyakarta, Heru Agung Santoso melaporkan.